Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi pengalaman Tentang bagaimana saya Mendaptar di free pick Jadi kalau saya mendaptar di free pick Itu ada 2 kali 2 kali yang pertama Kirim 20 desain kemudian Ditolak Jadi kalau di free pick Jadi kalau pengen jadi kontributor Itu harus Masukkan 20 desain pertama dulu 20 desain pertama Kalau lolos baru bisa upload lagi Baru bisa diterima jadi kontributor Ibaratnya kalau 20 desain pertama ini Ya kayak kita lamaran kerja Seleksi kerja Itu 20 yang pertama itu saya ditolak Dengan alasan yang sama Nanti saya lihat Kemudian saya coba lagi sebulan Kemudian itu saya upload lagi 20 desain Setelah mengevaluasi diri Dan mengevaluasi desain Akhirnya beberapa diterima Dan beberapa juga ditolak Nah namun kalau misalnya di free pick Itu ada beberapa saja yang sudah diterima Itu berarti sudah lolos untuk seleksi pertama Jadi gak perlu 20 desain itu Keterima Jadi kayak saya ini 10 aja yang keterima 10 ditolak itu sudah Bisa jadi kontributor Dan bisa ngirimin Desain-desain yang selanjutnya Ini percobaan saya pada Tanggal 18 Januari 2021 Ya belum lama ya Sekitar 2 bulan yang lalu Pertama Ini saya kirim Ada beberapa desain Ini gambar jam ya Gambar jam Jam wager Saya buat Satu jam Kemudian saya duplikat Saya ubah otak-atik warnanya Jadi 3 Kemudian Kemudian Ini ada Gambar corona hijau Pensil Saya ubah warnanya Pensil warna Kemudian gambar bayi Jadi ini beberapa desain yang memang Saya bilang sih Ini desain yang baru-baru saya buat Di ilustrator Karena sebelumnya saya gak pakai ilustrator Jadi saya mulai pakai ilustrator ini 2021 Karena saya alhamdulillah baru dapat lisensinya gratis Setelah ikut pendaftaran Kemarin ada program kursus Ikut daftar Daftar di pripo Kemudian dapat lisensi aduk gratis Akhirnya saya beralih ke Ke ilustrator Itu Ada 4 desain yang pertama Lanjut Desain yang selanjutnya Saya buat Saya ubah warnanya Kemudian ini desain yang spesial Desain yang sudah saya Buat sekitar 2016 2 tahun sebelum saya nikah Saya siapkan buat Buat undangan Buat undangan nikah saya Dan saya akhirnya Tahap 2018 Ketika saya nikah Saya pakai ini desain Tapi ternyata Ditolak juga nih Nanti setelah ini saya revisi Nanti salah satu yang diterima adalah desainnya Kemudian desain masker Biscuit Lampu ya Semuanya Ya setelah saya lihat-lihat Ditolak Awalnya Agak sakit hati juga Ditolak Perasaan sudah bagus Ternyata Saya lihat-lihat lagi Ternyata memang desain Desain yang pertama itu terlalu sederhana Ada pinguin Kemudian ini Karena saya guru matematika ya Di SD Ini saya buat Ini Buat pembelajaran Saya pakai sekalian Ya Memang terlalu sederhana Ya bakal Ketolak memang Kemudian ini saya buat Ribbon Karena saya lihat banyak ya Sipon itu di Ribbon saya coba buat Ternyata ditolak juga Kemudian buat si social media Bikin gambar hijab Kemudian bikin lampu merah Ya semuanya ini Ditolak Ini juga Untuk tumbukan Tanaman Kemudian ini Seikbor Papan Papan Kayu ya Kemudian ini Ada vaksin corona Jadi rame-rame Vaksin Saya buat ini Ya sama Ketolak Alasannya sama Nih Estetik Dan seterusnya Ini Semuanya sama Sama tuh Dan ini penolakannya Langsung ya Langsung di tengah 18 Jadi siang itu Saya upload Sore sudah Sudah ditolak Saya agak shock Menenangkan diri Menenangkan diri Habis itu Saya lihat Ternyata memang Desainnya kurang bagus Karena terlalu pendek Tadi sudah keterima Di Shutterstock Desain-desain ini Sudah saya Di upload Di Shutterstock Tapi Ya standarnya beda Nah ini Tolak Sama alasannya Nah kemudian Sebulan kemudian Setelah gagal itu Saya Sempat Istirahat dulu Sebentar Enggak desain dulu Saya Kemudian baru Nyecil desain Pelajari Desain orang Liatin Kemudian Coba Buat desain Dan desain itu Saya buat Beberapa Campurannya Saya ada Buat player Kemudian Ada buat Ilustrasi juga Karena ini sudah Mulai terbiasa Dengan ilustrator Karena Agak kagok Tadi ya Sebenarnya Di desain yang pertama Tadi agak kagok Dengan Perubahan dari Corel Ke Ilustrator Nah ini desainnya Saya buat Text effect Ada 2 Ini yang keterima Aja yang saya liatin 10 yang keterima Terima Ini tadi desainnya Saya susun 2 Sekarang kemudian Saya rubah Saya buat Bundle Dibikin Beberapa Versi Ini ada 4 Saya ganti Baju Warnanya Model Jidbox Saya tambah Bunga-bunga Sedikit Disini Kemudian Di Bulan Saya buat Bura versi Ini juga Keterima Ini yang saya buat Jump Effect 3 dimensi Model 3 dimensi Semuanya Vector Kemudian Bikin Smart Bikin logo Kalau logo ini Sebenarnya beberapa Saya kirim Yang terima Cuma yang ini Ini saya buat Ilustrasi Sebenarnya Basicnya saya Di Ilustrasi Buat Karakter Seperti Ini Dan ini Ilustrasi Dan saya juga Coba Masukkan Satu Desain Banner Dan itu Saya upload Sorenya Saya sebenarnya Sudah dapat Notifikasi Sore Sekitar jam 3 Jam 3 Jika itu saya upload Kemudian sore Sekitar jam 5 Tidak sampai sehari Itu saya lihat Itu ada tulisan Seperti ini Ditolak 30 Awalnya 20 Sudah ditolak Awal Percobaan Lambah 30 Agak kecewa Tapi saya lihat Di under revision Ini ada 10 Masih ada harapan Cek Di group Ternyata Kalau misalnya Sudah ada Yang ditolak Kemudian Masih ada Di revisi Kemungkinan besar Diterima Malamnya Saya cek lagi Malam lagi Sekitar Sekitar jam 8 Saya lihat Levelnya itu Berubah Berubah Saya tunggu Dan akhirnya Besoknya itu Sudah Publish Publish Tanggal 11 Saya tutup Perdownload Dan Berapa Pendapatan Tiap Desain Yang jelas Tiap Desain ini Punya Pasar Masing-masing Biasanya Kalau dibuat Bundle Itu lebih Banyak Yang download Nah Ini jumlah Like-nya Tetap Saya lihat Ya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sharing Untuk Sempatan Kali ini Mudah-mudah Bisa Jadi Bayangan Kalau misalnya Pengen Daftar Privik Karena Lumayan Kalau sudah Daftar Ada Penghasilan Pasif Income Sekian Untuk Sempatan Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terus Berbagi Dan Inspirasi Dan Terus Bermanfaat Karena Karena Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Beruntuk Manusia Yang lain Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Obarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax